Ini merupakan video pengganti untuk perpuliahan di pertemuan kelima ya. Oke, ini adalah praktikum. Kemudian nanti untuk teorinya saya akan sedikit melakukan review sebagai bahan-bahan yang akan diujiankan seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai untuk pertemuan perpuliahan pengganti kita. Kita akan masih menggunakan proyek yang sama di sini. Nah, jadi yang sebelumnya saya sudah menjanjikan untuk membuat sebuah detail. Tapi di sini saya alihkan. Kita akan membuat yang namanya passing data ya. Jadi mengirimkan data ke activity lain. Jadi, kita pernah membuat program melakukan passing data tapi di activity yang sama. Kita belum mencoba melakukan passing data di activity yang berbeda. Nah, kalau saya buat detail, artinya saya tidak menggunakan widget-widget yang sudah kita bahas di pertemuan teori. Artinya kita membuat activity detail lagi ya. Kalau misalkan kita membuat detail sehingga saya perlu menambahkan passing data menggunakan widget-widget yang variatif ya. Seperti itu. Oke, kita mulai saja di bagian pertama. Kita butuh yang namanya button di sini. Nah, button ini nanti yang digunakan untuk mengarahkan ke activity yang baru ya. Jadi, nanti kita buat activity lagi. Mungkin kita buat activity namanya adalah activity daftar atau register ya seperti itu. Jadi, nanti kita buat fasilitas untuk melakukan register hanya saja data-datanya tadi yang kita isikan di form register itu tidak kita simpan di dalam database atau di dalam media penyimpanan sementara atau temporally memory-nya. Melainkan kita hanya menampilkannya saja. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama kita perlu yang namanya button. Tapi di sini, supaya lebih variatif, saya akan menggunakan floating button. Jadi, kalau teman-teman ke home activity di sini, kemudian, sebentar, bukan di home, activity home ya. Kemudian pilih design. Kita akan menambahkan floating button nanti di bagian bawah ini atau di mana nanti kita akan letakkan posisinya yang jelas. Nah, posisinya agak sedikit ke bawah ya. Seperti itu. Jadi, nanti kita sudah punya intent implicit ya. Intent explicit, kemudian intent implicit. Kemudian kita tambahkan floating button yang melakukan passing data nantinya. Seperti itu. Oke. Jadi, yang kita perlu lakukan sekarang adalah menambahkan pustaka di sini. Jadi, gradle ini, gradle script ini digunakan untuk menambahkan pustaka-pustaka kebutuhan kita atau depedensisnya ya. Nah, di sini saya sudah siapkan depedensisnya. Di sini kita akan menggunakan material untuk mendapatkan floating button-nya itu. Jadi, sebelumnya floating button-nya itu setahu saya itu belum di-install ya. Oke, kalau kita ke button. Nah, ini floating button-nya belum kita lakukan instalasi. Nah, jadi kita perlu menambahkan pustaka untuk melakukan instalasi floating button-nya ini. Untuk mendapatkan floating button-nya ini ya. Oke, silakan ke gradle-nya. Ke gradle script, kemudian pilih build.gradle, yang modul app. Oke, ada dua ya. Yang project persona Indonesia, kemudian yang kedua adalah yang modul app. Pilih yang modul app, kemudian ini adalah build.gradle kita. Nah, di bagian bawah ini ada depedensis. Depedensis ini adalah pustaka-pustaka yang kita butuhkan untuk mengembangkan proyek kita. Oke, seperti itu ya. Nah, termasuk di sini ada constraint layout juga. Kalau misalkan constraint layout ini dihapus, kita tidak akan bisa menggunakan yang namanya constraint layout. Seperti itu. Dan lain-lain ya di sini ya. Oke, yang kita tambahkan di sini adalah material. Saya paste saja. Nah, ini sudah saya copy sebelumnya. Tinggal kalian ikuti saja. Implementation, tanda petik 1, com.google.android.material.material.material. Ini adalah versionnya 1.1.0, strip alpha 1.0, dan petik 1 tutup. Seperti ini. Kalau sudah, silakan kalian lakukan sinkronisasi supaya kita bisa menggunakan floating button. Oke, saya klik saja ya, sinkron now di sini. Oke, ini masih dalam proses. Oke, pastikan koneksi kalian stabil juga ya untuk melakukan instalasi material yang sudah kita import di sini. Oke, kita tunggu saja. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Dan kita sudah bisa menggunakan apa namanya floating button kita tadi itu. Oke, kita bisa gunakan seperti ini. Silahkan kalian ke home activity. Karena kita akan menambahkannya di sini ya, di home activity ini. Kita akan menambahkan floating button-nya. Oke, seperti itu. Oke, saya akan klik kanan di bagian drawable ini. Untuk menambahkan gambarnya ya. Kalian coba cek. Nah, di sini kita sudah punya ic underscore launcher dot background xml. Kemudian ada yang kedua adalah ic underscore launcher dot background dot xml. Nah, kita akan tambahkan xml yang sama juga di sini. Tapi untuk floating button ya. Seperti itu. Saya klik kanan saja. Setelah klik kanan, pilih directory. Sebentar. Mana ada di sini. Pilih new ya. Oke, setelah pilih new, Nah, ini dia. Sebentar. Bukan. Oke, ini. Vector asset ya. Jadi, klik kanan pada drawable, pilih new. Di sini tidak ada vector asset ya. Jadi, kita di new. Kemudian, oke, ini dia vector asset. Kalau saya klik, nah, ini adalah tampilan untuk vector asset-nya. Nah, kemudian untuk asset type, pilih yang clip add saja. kemudian untuk name-nya di sini. Seperti ini saja ya. Yang cukup kalian ubah adalah clip add-nya. Atau icon-nya di sini. Tinggal kalian klik saja di gambarnya ini. Nah, di sini ada banyak sekali icon yang kita bisa gunakan. Dan, hanya saja di sini saya akan menggunakan model yang cycle seperti ini. Jadi, floating button saya adalah modelnya cycle seperti ini ya. Oke, kalau saya klik OK, di sini sudah tepat sekali. Oke, kita menggunakan yang cycle seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal di next sampai prosesnya selesai. Nah, ini artinya kita akan menambahkan XML-nya itu di drawable. Jadi, nanti ada tambahan satu XML ya di sini ya. Kalau saya klik finish, nah, ini kita punya satu buah cycle di sini. Seperti ini. Oke, kalau sudah. Selanjutnya, kita bisa buka, tadi mana ya, activity home-nya. Nah, ini dia. Nah, kita tambahkan, di sini silakan kalian tambahkan satu buah floating button. Oke, ini saya naikkan ke atas saja. Seperti ini ya. Nah, penempatan floating button-nya kita tempatkan di luar saja ya. Nah, karena ini adalah layout untuk bagian yang ini tadi. Kalau saya tempatkan sejajar, artinya saya tempatkan di layout yang di dalamnya ini. Nah, karena saya menempatkannya di luar, di layout yang orientation-nya vertical, ini layout yang orientation-nya horizontal, ini tutupnya, kemudian yang paling luar ini adalah layout yang orientation-nya vertical. Jadi, saya akan letakannya di layout yang orientation-nya vertical. Oke, tinggal klik saja. Kemudian, pilih... Saya coba ya. Floating... Nah, pilih yang bagian atas ini. Ini adalah floating button-nya ya. Kalian klik saja. Nah, untuk layout, width, dan height-nya, pilih yang wraps content saja. Kedua-duanya. Oke, kemudian saya tutup dulu. Seperti ini. Saya enter saja supaya mudah-mudahan dilihat. Nah, kebutuhan apa lagi yang kita butuhkan? Selanjutnya, kita butuh ID ya di sini ya. Saya akan gunakan ID. Jadi, nanti yang ditangkap di sini adalah ID-nya. Kita tambahkan namanya button track case. Seperti ini. Selanjutnya, saya butuh yang namanya gravity-nya. Jadi, posisinya nanti itu tepatnya di mana? Yang ini ya. Kemudian, saya tambahkan posisinya nanti di bagian terakhir. n. Kemudian, saya pisahkan dengan tanda or, seperti ini, atau garis lurus ya. Kemudian, saya pilih button. Oke, kalau sudah, untuk margin top-nya, ini untuk ada space ke atasnya itu berapa di sini? Kita akan tambahkan margin top. Space ke atasnya itu di sini, saya buat 250 dp, supaya dia punya space yang sangat lebar sekali ya ke atas. Jadi, posisinya nanti di bawah. Kemudian, space dia ke kanan. Space antara button itu dengan tepi kanannya, itu kita buat margin right-nya ya. Margin right-nya kita buat standar saja, 10 dp. Kemudian, kita butuh icon-nya. Kalau ini kan icon-nya belum ada. Nah, ini icon-nya belum ada. Kalau saya zoom, kita belum punya icon-nya di sini. Jadi, kita butuh icon-nya. Cara mendapatkan icon-nya seperti apa? Tinggal kalian gunakan yang search, kemudian pilih yang add cycle. Nah, ini dia. Kalau kalian sudah tambahkan di sini, XML-nya otomatis di sini akan disediakan ya, auto-complete-nya. Kita pilih saja yang ini ya, saya enter. Oke, di sini sudah ada icon-nya seperti ini, cycle add. Nah, di sini juga sudah ada. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan lagi pada atributnya seperti misalkan warnanya ya, background tan-nya. Saya akan buat warna putih tulang saja. Di sini, apakah ada warna putih tulang? Kalau tidak ada, kita gunakan warna putih saja ya. Oke. Kemudian untuk yang terakhir ada webs. size-nya. Oke, saya buat normal saja. Ukurannya ya di sini ya. Oke, kalau sudah kita cek hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Atau kalau kalian mau background-nya warnanya lain, supaya kelihatan kalian bisa menggunakan background yang lain di sini. Misalkan, like. Kalau kita cek. Oke, sama saja ya. Like. Mungkin kita perlu menggunakan yang hitam. Black. Oke, tidak kelihatan. primary. Nah, bentuknya seperti ini. Atau kita pilih yang ini saja ya, yang white saja ya. Nanti mungkin kalian bisa melakukan customisasi terhadap button-nya ini. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kita sudah punya floating button di sini. Kalau kurang ke bawah, silakan ditambahkan lagi untuk margin top-nya ini. Kalian perbesar lagi ukurannya, supaya dia posisinya ke bawah. Tapi saya rasa ini sudah cukup ya. Oke, atau seperti ini saja. Saya akan coba menambahkan... Sebentar, di sini. Bukan di sini ya, di values-nya. Untuk color-nya, saya akan coba tambahkan warna yang lain. Oke, saya akan cari di sini. Kalau White Bone RGB Oke, white bone itu Bone White, ya sama saja ya. White Bone dan Bone White. 6A, 49. Oke, bisa kita coba yang ini mungkin. RGB, color. Nah, kita coba yang ini ya. Untuk warnanya. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Oke, saya berikan namanya di sini. Color White Bone. Oke, saya rasa sudah seperti putih tulang ya di sini. Nah, selanjutnya kita bisa panggil saja untuk wartanya ini. Oke, di sini saya ganti Color White Bone. Kalau saya cek, nah kurang lebih seperti ini ya tampilannya ya. Untuk color White Bone-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Sebentar. Background. Ini background Thin-nya ya. Kemudian App Size. Saya tambahkan lagi untuk Background Thin. Ini Sebentar. Yang App. White Bone juga. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk tampilan daripada floating button kita seperti ini. Nanti mungkin kalian ingin melakukan custom, silakan saja di custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan kita akan tambahkan satu file XML di sini ya. Jadi, satu file XML ini digunakan untuk melakukan direct activity ya. Jadi, misalkan kita berada di home, kemudian nanti kita berada di activity yang register. Seperti itu. Saya tambahkan dulu saja supaya nanti saat melakukan code di bagian home activity-nya ini lebih mudah membuat intent-nya ya. Seperti itu. Oke, saya tambahkan untuk XML-nya silakan kalian ke sebentar ini oke, di sini saja klik kanan kalian pilih new kemudian pilih sebentar activity pilih yang empty activity yang ini ya. Oke, kemudian untuk name-nya saya akan buat di sini namanya adalah regist saja. Seperti ini. Oke, ini tetap dicentang kita juga butuh layout-nya nanti. Jadi, name untuk layout kita nanti adalah activity underscore regist untuk bahasa yang kita gunakan tetap Java dan setelah itu klik saja finish. oke, kita sudah punya di sini tambahan regist Java dan sebentar kita juga punya layout untuk activity regist. Seperti itu. selanjutnya kita masih di home dulu kita di home activity ini nah, di home activity ini kita akan melakukan penambahan penambahan apa? penambahan button. Jadi, sebelumnya kita punya dua button kita tambahkan satu button di sini. Oke, silahkan ditambahkan satu button-nya dengan nama di sini ini bukan button ya kita gunakan floating button floating action button yang ini ya oke, selanjutnya kita berikan nama button-nya adalah tragis kalau sudah di sini juga kalian tambahkan untuk ID-nya saya tambahkan tragis itu sama dengan oke, mohon maaf tragis ini sama dengan ingat ini bukan ini bukan button biasa kita melainkan floating action button ya jadi kita gunakan yang floating action button kemudian find view by ID trace-nya ID-nya kemudian kita punya nama button-nya tadi adalah button tragis oke, kemudian kita tambahkan metode set on click listener oke, bukan web tapi tragis dot set sebentar tragis dot set on click listener oke, dimana pada dirinya sendiri ya di disk-nya ini oke, tidak ada error sampai di sini kita perlu menambahkan case lagi case ini lebih apa ya maksudnya lebih ke pembuatan menu ya jadi sejak awal kita belajar struktur data case itu digunakan untuk membuat menu-menu seperti itu jadi di sini kita juga manfaatkan case ini sebagai menu ya oke case dot bukan dot ya tapi case r dot ini apa lagi id dot button tragis nah jika button tragis ini diklik maka apa yang dilakukan kita buat sama saja dengan yang pertama dia akan melakukan daerah ke activity tragis jadi di sini kita bisa menambahkan intent oke nama intennya di sini kita buat move tragis sama dengan objeknya new intent kemudian di sini kita tambahkan intent kita sekarang berada dimana di home activity dot this kemudian kita akan menuju ke intent mana kita akan menuju ke intent activity eh kita akan menuju ke activity tragis ya nah di sini activity tragis adalah tragis activity tragis activity dot class karena ini adalah class oke kalau sudah kemudian tambahkan start activity nya start activity nya adalah intent yaitu move intent oke jangan lupa tambahkan break ini untuk mengakhiri cache yang button tragis seperti ini oke saya rasa untuk bagian ini sudah selesai kalau kita coba jalankan hasilnya oke sebentar disini ada kesalahan start activity move intent ini bukan move intent tapi move tragis move tragis yang ini oke kalau kita jalankan harusnya ini sudah tidak ada error lagi lagi selesai 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 Terima kasih. 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 ini salah, bukan padding top jadi yang benar itu adalah padding saja kalau kita menggunakan padding, jadi jarak kiri kanan atas bawahnya itu ada space oke, kalau sudah kita lanjutkan saja ini akan saya copy saja ini akan saya copy saja di bawahnya yang pertama kita butuh nama lengkap, kemudian selanjutnya kita butuh email yang kita jadikan nanti sebagai username nya ya disini oke, saya lupa menambahkan disini dia punya id, jadi yang kita gunakan untuk menangkap edit text yang ini adalah id nya id nya saya buat disini txt underscore nama sepertinya oke, untuk yang kedua adalah email kemudian disini saya buat id nya txt underscore email oke, ini sudah benar kita buat fill parent kemudian wrap content untuk nah disini saya tambahkan spesifik input type kalau kalian belajar di web itu ada input type nya lebih spesifik karena disini email kita akan gunakan yang email address oke, kemudian saya akan buat tambahkan hint nya lagi hint nya contohnya disini misalkan saya buat echo add txt id seperti ini saja kemudian bagian bawahnya kita tambahkan margin bottom berapa margin bottom nya kita samakan saja 5 detik oke, kalau kita cek lagi di bagian desain tampilannya seperti ini ya untuk yang email kemudian kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi untuk oke, untuk attribute yang lainnya oke, attribute selanjutnya adalah email karena emailnya disini sebagai username kita akan buat password nya password kemudian txt password disini oke nah, untuk input type nya kita buat sama lebih spesifik kita menggunakan password text password ya jangan yang number password karena yang number ini password yang hanya dikhususkan untuk number saja kita buat yang text password saja oke kemudian saya tidak menggunakan hint nya disini jadi hint nya disini akan saya ini saja ya sepertinya tidak perlu karena biasanya password itu tidak ada hint nya biasanya hint nya hanya memasukkan password masukkan password disini oke, kalau ini saya save untuk id nya sudah saya buat text t-password oke, seperti ini ya atau kita juga bisa menambahkan hint nya dengan simbol seperti ini oke, kalau saya lihat desainnya hasilnya seperti ini oke, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk bagian yang lain nah, bagian yang lain ini apalagi kita tambahkan untuk jenis kelamin nah, hanya saja jenis kelamin kita tidak menggunakan edit text apa, edit text sebagai inputannya yang kita gunakan nanti adalah jenis kelamin kita akan menggunakan radio button ya disini ya yang pertama kita tambahkan dulu radio group nya jadi kalau kalian ingin membuat radio button kalian tutup atau kalian bungkus dengan yang namanya radio group kita buat prep content ini juga prep content kemudian saya akan buat orientation nya ini kalian bebas kalau vertikal nanti dia menumpuk atas bawah atas pria bawah wanita kalau horizontal kiri dan kanan kiri pria kanannya itu wanita jadi disini mungkin saya buat horizontal saja ya kemudian untuk padding button nya kita buat atau kita set 5dp seperti biasa oke, kita sudah buat radio group nya tinggal kita radio group nya kita sudah kita buat selanjutnya kita buat radio button nya disini oke, sebentar oke, kita buat radio button nya tinggal kalian tambahkan saja sebentar radio button oke, sebentar id nya ini tidak perlu ya radio group tidak perlu id yang perlu id nanti di radio button nya ini oke, kita buat prep content ini juga prep content kemudian sebentar text nya kita tambahkan text text nya ini ini untuk yang apa dulu pria dulu saja ya oke biasanya juga pria dulu kemudian wanita oke, kalau sudah ini saya copy jadi fungsi daripada radio group ini adalah membungkus radio button nya kita nah ini untuk yang wanita jangan lupa untuk menambahkan id nya jadi antara pria dan wanita disini nilainya itu berbeda jadi saya buat yang ini rb pria kemudian yang ini saya buat id nya rb wanita seperti ini ya oke, kalau kita lihat hasilnya seperti ini kalau sudah kita tambahkan bagian yang lain tambahkannya di bawah radio group nya nah bagian lainnya ini adalah bagian lainnya ini adalah kita akan memanfaatkan yang namanya checkbox disini oke, ini saya buat menjadi contoh checkbox itu bisa bahasa misalkannya bisa semua bahasa misalkan atau hobi saja ya kita samakan hobi saja disini kemudian kita tambahkan checkbox nya untuk checkbox itu tidak punya checkgroup ya tidak seperti radio button oke, ini kita buat prep content ini prep content juga kemudian text nya kita tambahkan membaca jadi text nya ini nanti sebagai label nya ya yang pertama adalah hobi membaca kemudian padding button nya saya tambahkan 5 dps seperti ini oke, jangan lupa untuk menambahkan id nya disini oke, id nya misalkan checkbox underscore membaca nah ini saya copy saja ini saya copy di bawahnya yang ini misalkan selain membaca misalkan cb eksperimen jadi label nya juga eksperimen dan yang terakhir adalah apa misalkan ngoding ya misalkan suka hobi nya ngoding disini kita buat hobi ngoding kemudian label nya juga ngoding disini oke, seperti ini saja kalau kita cek kita punya pom bentuknya seperti ini oke, kalau sudah jangan lupa untuk menambahkan satu buah button di bawahnya button yang biasa saja ya kita gunakan button yang standar saja ini kita buat prep content juga ini prep content kemudian untuk text nya saya buat kirim karena kita akan mengirimkan data kemudian text style nya mungkin kita buat bold lebih tebal selanjutnya apa lagi color nya ya color nya kita pakai yang white bone misalkan size nya ya ukuran daripada ini kita saya akan gunakan yang sebentar ini 12 atau 14 14 SP saja ya oke kemudian untuk background nya background nya kita akan gunakan yang color primary yang ini kemudian untuk margin top margin nah margin top nya ini kita buat 45 dp seperti ini oke kalau sudah di save saja kalau sudah di save nah ini adalah tampilan daripada button kita seperti ini ya oke selanjutnya kalau saya jalankan hasilnya kita lihat dulu ya tampilan hasil daripada XML kita itu seperti apa oke langsung kita klik saja voting button kita nah ini adalah hasil daripada form yang kita buat disini kalian bisa cek saya pikir sudah memenuhi untuk beberapa widget dasar yang kita gunakan untuk passing datanya ya oke kemudian kita perlu menambahkan .java dan XML untuk menampilkan hasilnya ya jadi kita perlu menambahkan file lagi nah file ini kita gunakan untuk menampilkan hasilnya saya buat namanya hasil activity saja ya hasil activity jadi nanti untuk XML nya ada activity underscore hasil kemudian di finishkan saja oke kita sudah punya untuk hasilnya disini kalau sudah kalian kembali lagi ke bagian regis activity nya nah ini adalah regis activity masih kosong ya jadi kita belum menambahkan kode pada bagian regis activity ini oke tambahkan property disini kita punya beberapa button tadi kita punya beberapa widget disini yang akan yang harus kita definisikan di bagian property nya ini ya yang pertama saya akan buat untuk edit text nya dulu oke untuk edit text kita punya yang pertama tadi ada sebentar kita punya nama ya jadi disini saya buat text nama kemudian kita punya email saya buat text email kemudian yang terakhir kita punya password ya kalau untuk yang edit text text password oke untuk yang bagian kedua kita punya widget nya itu radio button untuk jenis kelamin kita gunakan radio button yang pertama ada rb untuk yang pria kemudian yang kedua ada saya buat rb untuk yang wanita nah ini variable ya jadi ini variable yang kita buat dulu nanti kita akan ambil id nya berdasarkan id yang ada di file xml kita oke kemudian setelah itu ada checkbox kita punya checkbox nya itu ada tiga ya membaca kalau tidak salah saya cb membaca kemudian cb kita punya cb membaca membaca eksperimen dan coding membaca cb eksperimen cb 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 oke kita buat seperti ini saja dan yang terakhir adalah button oke kita untuk button nya saya belum buat id untuk button nya saya rasa kita perlu membuat id untuk button nya nah ini kita belum membuat id sekarang kita tambahkan id untuk button nya misalkan btn apa ini kirim oke seperti ini saja btn kirim ya sebentar tadi kita di oh ini kita disini oke kita punya button nama button nya tadi adalah btn kirim kemudian disini saya bisa tuliskan btn kirim juga sama saja tidak masalah sepertinya oke kalau sudah sebentar ini benar cb oke ini salah cb membaca ini hanya variable saja ya kalian bisa mengikuti variable yang kalian definisikan disini oke kemudian untuk kita buat yang pertama adalah txt namanya txt nama ini sama dengan txt nama itu adalah edit text kemudian kita find sebentar mana ini dia oke ini dia find pb id di rest kemudian id kemudian untuk edit text yang ini txt underscore nama ya txt txt underscore nama oke salah txt underscore nama nah yang ini dia oke ini yang pertama yang kedua adalah txt email kita buat ini juga edit text kemudian find view by id kemudian kita di rest kemudian di id kemudian di txt underscore email kemudian yang ketiga adalah txt untuk password oke untuk passwordnya kita buat edit text find view by id kemudian kita buat trace id txt untuk password oke untuk bagian yang kedua kita punya radio button disini ya yang pertama kita punya rb pria ini sama dengan kita definisikan sebagai radio button kemudian find view by id kemudian trace id saya tambahkan radio button untuk pria kemudian yang rb wanita radio button button kemudian find view by id di rest id kemudian rb wanita oke untuk radio button sudah selesai selanjutnya di bagian checkboxnya kita punya yang pertama ada checkbox membaca oke checkbox membaca ini kita definisikan sebagai sebuah checkbox kemudian kita ambil idnya di xml menggunakan find view by id di bagian rest ada id kemudian kita ambil cb nama id adalah membaca kemudian cb experiment ini juga sebagai checkbox find view by id kemudian rest id kemudian cb ini apa experiment oke yang terakhir adalah cb untuk ngoding kemudian kita definisikan sebagai checkbox find view by id r.id dot cb ngoding ya oke sepertinya dan yang terakhir kita punya button kirim saya buat button kirim sama dengan ini sebagai button find view by id di rest id kita punya button nama buttonnya adalah button kirim yang ini oke seperti ini aja ya kita buat kemudian kita akan medefinisikan button kirim ini seperti ini jadi jika button kirimnya ini di klik kita menggunakan event disini event event listener ya jadi kita gunakan set on click listener jadi jika button ini kita klik nah seperti ini maka sebentar ini menggunakan apa view oke jika buttonnya di klik disini maka sebentar sebentar jika button kirim di klik ini adder ya oke kita lanjutkan saja ya kita punya string nama oke string nama kita ini sebentar string namanya sama dengan sebentar ini kok hasilnya seperti ini button kirim sudah benar set on click listener kemudian ambil view nya oke kita lanjutkan saja ya string nama kita buat txt untuk nama kita panggil ya namanya kemudian kita get text kemudian kita convert to string seperti ini oke sebentar saya cek dulu untuk view nya disini oke kita ternyata disini belum punya view ya makanya view nya tidak bisa tidak bisa kita tampilkan oke mungkin tambahkan view dulu disini di bawah bundle nya sebentar atau ini bentuknya seperti ini ya yang pertama adalah view kemudian view bisa oke dia sudah nambah view nya disini cannot resolve symbol view view oke kita lanjutkan saja untuk string yang lain nanti saya cari kesalahannya di bagian mana string string nama setelah nama kita punya email kemudian password nah disini kita tambahkan txt untuk email kemudian txt untuk password oke seperti ini ya oke sebentar ini view nya cannot resolve view tapi dia seperti ini string oke ini nama atau apa ini variable jadi ada variable nama string nama saya definisikan jadi untuk meng-convert txt nama itu sebagai string saya membuat variable namanya ya nama disini tapi ini salahnya sepertinya disini create class view pada disini kita sudah import android view view saya cek dulu set on click button kirim set on click listener kita ambil view nya sebentar mungkin ini saya salah menggunakan method saya kembalikan dulu ini juga ya kita kembalikan dulu button kirim dot set on click ini sudah benar set on click listener set and context dan set on click dan ini on click listener oke kemudian kita tadi menggunakan view disini kita tambahkan view oke tapi sebentar ini view nya salah tambahkan view oke seperti ini oke harusnya dia melakukan convert otomatis ya button kirim .set onclicklistener onclicklistener kalau saya buat view .view nah ini juga salah oke sebentar ya saya cek dulu ini set onclicklistener kesalahannya di mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati